Intro Hey yo, selamat datang kembali di channel saya, saya Daan Hari ini akan bahas matematika kelas 9 ya, latihan 5.2 kali ini Tentang kerucut, luas permukaan dan volumenya Oke, langsung aja nomor 1, tentukan luas permukaan dan volume Dari kerucut di bawah ini atau berikut ya Kayak ini banyak, cuma saya mungkin bahas 1, 2 saja Ini ada A, ada B, ada C, ada D, E, F lagi ya Oke, kita mulai dari yang A dulu, yang A dulu ini ya Di sini ada luas dan volume Yang mudah itu di volume dulu, kita kerja yang A Volume, ya berarti di sini harus tahu formula atau rumus dari volume kerucut maupun luas permukaan kerucut Volume kerucut itu ada 1 per 3, jadi 1 per 3 dikalikan P, lalu dikalikan R pangkat 2 dari jadinya, lalu dikali tingginya, jadi 1 per 3 PR kuadrat T Kalau PR kuadrat T itu adalah volume tabu, jadi ini 1 per 3 dari volume tabu Oke, tinggal kita masukkan 1 per 3 Ya, kali P, biarin dulu gak apa-apa ya, P terakhir dikerjakan juga boleh Atau nomor langsung juga boleh, 3,14 atau 227 R nya itu 4, jadi di sini 4 pangkat 2 Lalu dikali T nya, T nya 12, oke 12 itu bisa dibagi 3, jadi ini saya coret dengan ini Ya, saya dapat 4 Berarti 4 kali 4, 16 16 kali 4 berarti 64 Berarti di sini jawabannya 64P Oke ya, jadi saya jawabannya dalam bentuk P aja deh Ini aja biar gampang Oke, satuannya jangan lupa Sentimeter Sentimeter pangkat 3, kalau volume ya Oke, untuk luasnya Luasnya kita gunakan rumus luas pemukaan kerucut Yaitu yang bentuk gabungan ya Jadi PR buka kurung R.S Ya Hapus dulu ya, salah ya Jadi R ditambah S Nah, S itu apa? S itu adalah yang ini Yaitu garis pelukis ya, istilahnya garis pelukis ini Kita bisa mendapatkan dengan Pitagoras tingginya Dengan jari-jarinya Jadi Pitagoras 12 dengan 4 ya Pitagoras 12 dengan 4 Oke, berarti kita cari S nya dulu Saya cari S nya di sini Jadi S pangkat 2 S pangkat 2 itu adalah R pangkat 2 Ditambah T pangkat 2 ya, Pitagoras ya Oke, tinggal masukkan aja R pangkat 2 R nya tadi berapa ya? R nya 4, T nya 12 Berarti 4 pangkat 2 Ditambah 12 pangkat 2 Oke Ya, ini kalau saya ubah Ini 3 pangkat 2 dikali ini ya Ya Atau langsung aja lah Kita hitung aja lah 16 Daripada susah ya 16 ditambah 144 ya 144 Berarti sama dengan 150 160 Oke Berarti S nya Yaitu diakarkan dari 160 Saya buat jadi 16 kali 10 Berarti 4 Akar 10 Nah, 4 akar 10 itu yang kita pakai di sini Berarti sama dengan Pi R nya itu 4 Dikali 4 Buka turun R nya 4 Ditambah 4 Akar 10 Oke Nah, ada 4 Ada 4 bisa kita keluarkan Berarti 4P dikali 4 Ini 4 nya kita keluarkan Atau saya tulis gini aja ya 4P 4P kan dari yang ini Kita keluarkan 4 lagi Maka di dalam itu sisanya 1 Ditambah Akar 10 Ya Jadi hasil akhirnya itu adalah 16P Ya Tidak usah dijadikan 3,1 Gak apa-apa deh Dikalikan dengan 1 Ditambah Akar 10 Oke Ini hitungan tanpa Alat bantuk Satualnya adalah Sentimeter pangkat 2 Ini sentimeter pangkat 2 Oke Selesai untuk soal Nomor 1 Nah, untuk yang lain juga Sama aja ya Untuk B juga sama Ini yang diketahui S nya Berarti Yang ini bisa langsung cari Baru permukaan Berarti ini jari-jarinya adalah 6 ya Jadi 6 Ini 10 Kamu bisa dapat tingginya Dengan Pitagoras 10 kuadrat Dikurang Ini kan siku-siku 10 kuadrat Kurang 8 kuadrat Nanti dapat Eh, 10 kuadrat Kurang 6 kuadrat Nanti dapat 8 Akar Akar 64 ya 8 Berarti nanti dapat Ini 8 Nah, habis itu udah sama Kayak nomor 1 Oke Jadi Sama kayak A maksudnya Jadi Beres untuk nomor 1 ya Nomor 2 Tentukan panjang Dari Unsur kerucut yang ditanyakan Berarti cari unsur-unsur kerucut yang belum diketahui ya Jadi dari data yang diketahui itu ada Yang A itu volume B itu volume juga Dan C itu luas Permukaan Jadi Ya, saya coba yang A Ini yang diketahui volume Lalu cari tingginya Berarti kita langsung saja gunakan Rumus volumenya Jadi kita bahas yang A Volume sama dengan Ya Sepertiga Jangan lupa sepertiganya ya P Dikali R Pangkat 2 Dikali T Oke Masukkan volume nya 300P Berarti di sebelah kiri ini ada 300P Oke Sama dengan 1 per 3 Dikali P Dikali R nya Jari-jari nya berapa? Jari-jari nya ini 10 Berarti 10 kuadrat Langsung saja 100 Oke Dikali T T itu yang kita inginkan Oke P nya kita coret Habis 100 Ini 100 ya Saya coba hapus dulu Perbaiki tulisannya Biar jelas kelihatannya Ini 100 Oke Nah 100 juga kita coret 2 0 Dia di kiri Dia di kanan Kita coret Berarti nanti kita dapat 3 sama dengan 1 per 3 T Berarti tinggal kalikan 3 di kedua ruas Kita dapat 9 Sama dengan C Berarti tingginya adalah 9 Selesai untuk yang A Saya coba ambil satu lagi Karena yang Ini mirip ya Ini cuma cari jari-jarinya Kita ambil yang C Yang C luas pemukaan Jadi saya pilih yang C Luas pemukaan sama dengan PR Ya PR Lagi Tiga one Jadi PR Buka kurung R tambah S Ya Oke Luas pemukaannya itu adalah 180 P Kita substitusi 180 P Ya Sama dengan P Dikali R nya Berapa ya R nya R nya di soal itu Ini 16 itu diameter ya Berarti R nya itu Dari sini ke sini Berarti R nya itu 8 Jadi R nya sama dengan 8 Jadi masukkan 8 R nya 8 Buka kurung 8 Tambah S Berarti dalam hal ini Kita cari S ya Hal ini kita cari S Dari S yang kita dapat Baru kita mencari nilai T Yang diminta Oke Berarti bisa saya coret dulu Ini V nya saya coret Bagi habis Terus 8 dengan 180 Saya bisa bagi berapa ya Bagi 2 Bagi 4 ya Bagi 4 oke Bagi 4 dapat 45 Berarti 45 Sama dengan Ini bagi 4 berarti jadi 2 Buka kurung 8 Tambah S Ya Tambah S Oke Ya kita cari S langsung aja Ini harusnya tadi saya langsung kalikan aja Ya udah kita kalikan Berarti 45 Sama dengan 16 Ya Distributif ya Ditambah 2 S Kita dapat 2 S Sama dengan 45 kurang 16 Berarti 29 29 Berarti S nya Ya tinggal dibagi 2 Berarti 29 Berarti 29 Per 2 Oke Simpan S nya itu yang kita pakai untuk cari T S itu yang disini Yang miring Berarti nanti kita tinggal Pitagoras dengan Ya untuk jawabat T Berarti T pangkat 2 T pangkat 2 Itu sama dengan S S pangkat 2 Dikurang R pangkat 2 Sesuai teorema Pitagoras ya Kita masukkan S nya itu 29 Per 2 Berarti 29 29 29 Per 2 Kwadrat Sekurung Kwadrat Dikurang R nya Berarti berapa 8 8 pangkat 2 Berarti 8 pangkat 2 Oke 29 pangkat 2 berapa ya 29 pangkat 2 Berarti 29 Kali 29 Ya 800 Ketapa Kalau 30 30 Kan 900 Iya Berarti 29 Kali 29 Kita kali 29 Ini 81 Ini 8 Ya 18 18 26 26 Ditambah 8 36 Ini 3 Berarti 4 Ini 2 24 700 ya 861 Ya 861 Berarti 861 Per 2 Dikurang Eh kok per 2 Per 4 Karena kwadrat ya Karena kwadrat jadi per 4 Oke Dikurang 64 Oke Supaya bisa dikurang Kita akan Samakan penyebut Ya Kita akan samakan penyebut Berarti Sama dengan 861 Dikurang 4 kali ini Berarti 256 256 256 Per 4 Oke Jadi kalau dihitung Ini saya Sama dengan Di samping aja 1 kurang 6 Berarti Belakangnya 5 Ini 6 Berarti 0 6 Jadi 605 Per 4 Berarti kita Dapat T nya T nya Adalah akar Dari 605 Per 4 Iya Oke Berarti 605 Kan 121 121 Dikali 5 Ya Kalau kita akarkan Bawahnya jadi 2 ya 121 Kan 11 Berarti 11 Akar 5 Per 2 Ya Ini T nya Oke Semoga tidak Salah hitung Tinggal Dikoreksi aja Perhitungannya Iya Altyazı